Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Saat itu saya melaporkan hasil sidang. Nah, ketemulah itu yang saya katakan tadi, yang setelah itu diputuskan, yaitu di angka 0,45% dengan ketentuan tersebut. Oke, nah saat itu kita melakukan sosialisasi, ya pada saat itu juga termasuk kita dikumpulkan Kadis Naker se-Indonesia, mendapatkan sosialisasi dari Menko Polhukam. Di situ Pak Gubernur sudah menanyakan, Pak Menko Polhukam, wah memang benar, pandemi COVID ini menghantam perekonomian, tetapi kita sekarang sudah mulai tumbuh. Tetapi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, ada sektor-sektor yang, kalau kita lihat dari rilis BPS, nggak bisa nih kita rata nih, 0,85%, atau naik sekitar 37 ribu, kan begitu. Terima kasih. Sip, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar demi gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan kekayu ini dihentikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Medcom.id A part of Media Group News.